Sebelum lagi mau liburan, tadi sudah disampaikan sama Bung Syam bahwa ini musim liburan gitu kan. Jika musim liburan kita pakai kendaraan pribadi, mobil terutama, pastinya perlu dipersiapkan mulai dari mobilnya, pengendara, dan tentunya perlindungan yang tepat. Karena kita tidak pernah mengetahui ya, waktu kita berkendara bisa jadi ada risiko-risiko yang terjadi. Jadi pada prinsipnya asuransi mobil itu ada dua pertanggungan, yaitu total loss dan komprehensif. Jika ingin diperluas, jaminannya bisa ditambahkan. Jaminan perluasan itu apa aja? Jadi bisa ke TCH, tahun jawab buku PH ketiga, amit-amit kita nanti nabrak mobil orang lain gitu, atau nabrak sesuatu gitu, warung atau apapun, itu bisa di cover juga. Kemudian bisa ditambahkan tadi terkait bencana alam, banjir, kemudian kena pohon tumbang karena angin puting beliu, itu ditambahkan juga Bung Syam. Jadi akan lebih banyak, lebih aman aja. Nah, gimana kalau nanti terjadi sesuatu kalau klaim? Nah, klaim kan sebenarnya simple gitu. Yang penting 5x24 jam lapor. Halo, penonton Bung Syam Hudi Channel. Pada saat ini kita bersama Pak Iwan dari Asuransi Astra. Nah, kita sekarang udah di menjelang akhir tahun, mana di sini juga sudah mulai persiapan untuk ada yang mudik, ada yang liburan, dan segala macam. Nah, tentunya prepare-prepare ini sudah dipersiapkan, terutama juga yang perlu kita perhatikan ini adalah untuk masalah kendaraan nih Pak Iwan. Nah, di sini juga kita ingin tahu sejauh mana sih Pak pentingnya untuk kita melakukan membeli asuransi kendaraan. Oke, terima kasih Bung Syam Hudi dan para penonton semuanya. Sebenarnya mau liburan, tadi sudah disampaikan sama Bung Syam bahwa ini musim liburan gitu kan. Jika musim liburan kita pakai kendaraan pribadi, mobil terutama, pastinya perlu dipersiapkan mulai dari mobilnya, pengendara, dan tentunya perlindungan yang tepat. Karena kita tidak pernah mengetahui ya, waktu kita berkendara bisa jadi ada risiko-risiko yang terjadi. Bisa keserempet gitu, mungkin kesenggol gitu, dan amet-amet nanti jadi kecelakaan. Sehingga memang diperlukan suatu kepastian, ada perlindungan yang buat kita nyaman, waktu nanti kita melakukan liburan gitu. Nah, ini kan liburan tinggal menghitung hari nih, tinggal beberapa hari ini lagi. Nah, kalau kita melakukan pembelian asuransi ini, apakah sudah terlambat Pak Iwan? Oh, tidak ada kata terlambat untuk suatu perlindungan sebetulnya. Karena kan jika belum punya asuransi, kalaupun sudah dicek, kalau yang belum, cepat kok prosesnya. Karena para penonton Bung Syam Hudi dengan mobilnya tinggal menghubung perusahaan asuransi. Kemudian tentunya perlu disiapkan dokumen-dokumen, nanti disurvei dulu mobilnya, dipastikan keadanya saatnya seperti apa, jika itu sudah di-approve, saat itu juga sudah bisa ter-cover untuk perlindungannya. Jadi, paling tidak dipersiapkanlah H-2 sebelum jalan, sehingga bisa ter-cover dengan optimal. Jadi, sangat singkat sekali ya untuk kita pembeliannya. Betul, jadi cukup transfer saja, yang penting perlu disurvei dulu pastinya mobilnya. Nah, terus juga untuk, jadi tadi tidak dikatakan Pak Iwan juga untuk cara pembeliannya ya, jadi cukup melalui, apa namanya, online atau seperti apa. Bisa, jadi bisa melalui online, kalau kebetulan di Garda Auto kita ada gardaauto.com, itu di situ, tapi tetap perlu disurvei dulu mobilnya, untuk memastikan bahwa nanti yang kita cover adalah sesuai kondisi yang saat ini. Jadi, bisa ke situ, lewat online, bisa telepon juga, atau bisa ke kantor cabang atau Garda Center, sekalian mobil disurvei. Nah, kalau untuk beli perlindungan ini, Pak Iwan, ini ada berapa jenis sih yang kita perlu diperlindungan? Karena kan di jalan itu kita ada juga mungkin nanti kecelakaan, ada pencurian, mungkin juga ada spare parts-spare parts yang dicopot. Ini gimana nih, Pak Iwan? Oke, jadi pada prinsipnya, asuransi mobil itu ada dua pertanggungan, yaitu total loss dan komprehensif. Total loss tentunya, preminya lebih ringan gitu, cuman yang di cover juga lebih limited, jadi kalau dia terjadi pencurian atau total loss karena kecelakaan, sehingga kalau tidak total ya, nggak akan diganti ini. Cuman kalau yang lebih lengkap, pakai komprehensif, jadi artinya keserempet, kebaret, atau mungkin tadi spionnya dicuri gitu ya, hanya spionnya kena gitu, itu akan bisa ter-cover dengan komprehensif. Tentunya dengan perlindungannya lebih lengkap, memang biayanya, preminya bisa lebih besar. Bisa sampai dua, tiga kali lipat lah gitu. Tapi kan kita lebih aman, lebih nyaman. Kembali lagi ke para penonton Bung Syambundi, preferensi yang mana? Mau total loss atau mau yang komprehensif? Kita semua ada. Dan jangan lupa, nanti diberikan perluasan juga jika diperlukan gitu. Nah terus untuk, tadi sudah manfaat-manfaatnya sudah diberikan juga Pak Iwan ya. Iya. Nah terus juga ini Pak Iwan, kira-kira bila terjadi sesuatu ya, ini walaupun kita tidak kendakin, tapi namanya di jalan, apalagi kondisi cuaca yang sangat ekstrim, ada yang panas sekali, tiba-tiba di suatu daerah hujan. Hujan, deras banget. Nah belum lagi kan daerah nabil ya. Betul, betul. Nah kalau ini terjadi, sesuatu lah katanya seperti itu. Nah perlindungannya ini, untuk melakukan klaimnya ini seperti apa Pak? Oke, jadi tadi, mungkin aku tambahin dulu ya tentang jenis perlindungan. Ada dua macam, yaitu kompensis dan TLO. Jika ingin diperluas, jaminannya bisa ditambahkan. Jaminan perluasan itu apa aja? Jadi bisa ke TCH, tahun jawab hukum pihak ketiga, amit-amit kita nanti nabrak mobil orang lain gitu, atau nabrak sesuatu gitu, warung atau apapun, itu bisa di cover juga. Kemudian bisa ditambahkan tadi terkait bencana alam. Banjir, kemudian kena pohon tumbang karena angin puting beliung, itu ditambahkan juga bungsyam. Jadi akan lebih banyak, lebih aman aja. Nah gimana kalau nanti terjadi sesuatu, kalau klaim? Nah klaim kan sebenarnya simple gitu. Yang penting 5x24 jam lapor. Lapor dulu nih yang penting gitu. Lapor bisa apa? Bisa lewat aplikasi, kalau kita punya MyGarda, bisa juga telpon, bisa juga nanti langsung pengunjungi ke kantor cabang atau Garda Center. Sarin kebetulan untuk Garda Center, walaupun liburan, tetap kami buka yang ada di mal-mal. Jadi prosesnya mudah kok kalau klaim. Tinggal disiapkan dokumen-dokumen yang ada. Dan yang pasti, bergeneralah dengan aman. Jangan melanggar peraturan. Karena kalau ngelanggar, misalnya nih, apalagi ini kan teman-teman mau berliburan, kemudian mungkin perjalanannya jauh, nggak sabar, bergendara di jalan tol, kan kalau Jawa panjang ya, Nanti malah ambil bahu jalan, atau speednya melebih yang ditentukan, atau bisa juga muatannya terlalu banyak. Nah, tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalau hal seperti itu terjadi pelanggaran, tentunya klaim akan ditolak. Jadi, jangan lakukan pelanggaran. Rambut-Rambut-Rambut-Rambut-Rambut-Rambut-Rambut-Rambut-Rambut-Rambut-Rambut-Rambut. Untuk melindungi ya, bukan untuk mempersulit sih harusnya. Jadi, bisa klaim dengan gampang juga. Pertama, lapor, lengkapi dokumen, nanti disurvey. Tinggal perbaikannya bisa di tempat kita di sana, atau kalau masih bisa untuk jalan, nanti pas balik lagi ke kota masing-masing, itu bisa dilakukan. Gitu, Bung Syam. Gitu ya. Jadi, pada saat kita kecelakaan, sebelah itu, apa perlu kita foto juga, Pak Iwan? Agar tidak menghilangkan, apa namanya, barang bukti, lah. Seperti kota ini. Boleh juga kok, itu sebetulnya bagus. Cakopulnya deskam, terpasang, lebih baik lagi. Di foto, di video, itu nggak apa-apa. Jadi, lebih, apa ya, buktinya lebih lengkap, ya, video-nya. Bisa, bisa. Itu bisa dilakukan untuk jaga-jaga sih. Jaga-jaga, artinya untuk jadi nanti di jalan, ada sesuatu lagi. Nah, dokumen yang disiapkan ini apa, Pak Iwan? Oke, kalau dokumen-dokumen disiapkan, bisa cek di gardaauto.com prosesnya. Pertama, udah apa sih? Kalau kecelakaan, perlu laporan polisi. Kemudian, hal lain, ya, tadi, SIM yang berlaku, yang berkendara, gitu. Jangan sampai berkendara nggak pakai SIM, ya. Karena kalau nggak punya SIM, berarti nggak boleh berkendara. Harusnya STNK. Itu aja sih. Beberapa hal lain, kalau nanti ada, misalnya tadi, tanggung jawab hukum yang ketiga, ada yang menggugat atau minta digantikan rugi, berarti harus ada suatu pernyataannya dari dia juga. Dia juga. Gitu. Nah, terkait dengan kendaraan, kita kan perjalanan jauh, Pak Iwan. Karena kita kan gantian sofirnya ini. Betul. Nah, ini, Pak, pada saat kita mengganti, tiba-tiba terjadi kecelakaan sofir pengganti. Nah, ini apakah bisa masuk ke klaim juga untuk kendaraan? Tidak masalah. Karena nanti, waktu terjadi kecelakaan, yang dimintakan SIM pengendara. Bukan SIM yang punya, ya. SIM yang mengendari siapa. Jadi, maka tadi dipastikan yang nyetir, sehat, gitu. Maksudnya, siap untuk berkendara jauh, dan SIM-nya masih berlaku. Nah, nanti dilaporkan ke pihak asuransi, SIM-nya siapa nih mengendarai, gitu. Jadi, aman. Bisa, boleh. Tapi tadi, pastikan bisa berkendara, bisa input, mengemudi, dan punya SIM. Punya SIM. Jadi, sangat simple sekali, ya. Simple. Jadi, 5 hari, 5 kali 24 jam sudah bisa. Lapor. Lapor. Yang penting lapor dulu. Pertama lapor, kemudian nanti survei, gitu. Jadi, surveinya ini berapa lama setelah kita melakukan laporan? Kalau survei, bebas. Yang penting laporkan. Jadi, kan, survei biasanya kan misalnya ke Baret. Yaudah, nanti pas sampai ke kota terdekat, atau pas nanti ketemu capai garda auto, gitu, atau garda center, itu langsung nanti bisa disurvey. Terus tinggal masuk ke penggelnya, kapan diatur lagi, gitu, kan. Yang penting lapor dulu, 5 kali 24 jam. Oh, ya. Sejak kejadian lapor dulu, ya? Betul. Yang penting lapor, gitu. Tapi, kalau pas kejadian, amin-amin nih, parah, gitu, ya. Kemudian, perlu layanan darurat, kita kan juga memberikan layanan darurat di jalan. Ada garda siaga. Misalnya, perlu di gendong, gitu, atau dibawa ke suatu tempat, gitu. Itu bisa telepon, dan untuk pelanggan garda auto, itu gratis. Dengan adanya radius kilometer tertentu, ya, kita akan bisa cover, kita bisa bantu. Koral B itu, Bung Syam. Nah, ini tadi itu kendaraannya, Pak Iwan, ya. Nah, bagaimana kalau untuk orangnya sendiri, artinya dalam hal ini penumpang, ya? Nah, ini apakah ada juga di cover, atau ada asuransi tambahan lagi? Nah, tadi, kalau kepingin melindungi para pengomodian penumpang, ditambahin perluasan jaminan, yaitu untuk kecelakaan diri. Jadi, itu bisa untuk pengemudi, bisa untuk penumpangnya juga. Tinggal ditambahkan aja. Makanya, kembali lagi, asuransi atau perlindungan mobil itu kan bisa di-custom. Tapi, basicnya ada dua. Total loss dan komprehensi. Tinggal ditambahkan apa saja nih untuk perluasan jaminannya, Bung Syam. Tadi, yang bencana alam, kemudian tanggung jawab hukum biaya ketiga, kecelakaan, itu bisa ditambahkan di situ. Buruhara, gitu. Itu bisa ditambahkan. Nah, kalau misalnya yang mengenai spare part-spare part ini, B1, nah ini, apakah juga di-cover? Jadi, seperti misalnya ada tip yang kecurian, atau ada AC, barang-barang yang ada di dalam kendaraan seperti laptop gitu kan, yang diambil. Oke. Itu seperti apa nih? Apa ada, harus ditambahkan lagi atau? Oke, ini ada dua hal yang berbeda nih nanti ya. ya, berarti satu barang yang dibawa, ya, berarti nanti bawa beras gitu contohnya ya. Bawa ayam gitu, kamis atrak gitu ya. Atau ada laptop, itu berarti di luar. Di luar, itu tidak di-cover. Yang di-cover kan ada mobilnya, dan penumpang atau pengemudi. Nah, mobil ini seperti apa? Makanya diperlu di-survey. Oh, sudah dipasangin velg, gitu. Oh, lampunya sudah diganti. Oh, misalnya head unitnya sudah jadi lebih berbeda. Nah, hal-hal itu kan ditambahkan. Yang kondisinya kalau kita tahu kan standar kan, dari pabrik keluar seperti ini. Tapi begitu itu diganti biar lebih cakep, gitu ya. Ada head unitnya, itu harus ditambahkan, harus dilaporkan ke pihak asuransi. Sehingga jika terjadi sesuatu, itu akan bisa di-cover, gitu. Kaca filmnya diganti, gitu misalnya. Kemudian tadi head unit diganti, pallet diganti, pallet diganti. Harus dipot, termasuk lampu. Karena jangan sampai pemasangan aksesoris-aksesoris tersebut, itu malah mengganggu fungsi dan mengakibatkan kecelakaan. Jadi kalau pemasangan tidak bagus kan, berbahaya buat kita, gitu kan. Ditambahin, apa, roof rack. Lapor ke pihak asuransi. Karena kalau sampai terjadi kondisi tersebut, kita kan survei dulu tadi, Bung Syam, sebelum di-cover asuransi. Ia kan disurvei sebelum beli asuransi. Oh, mau pilihnya sekarang, peleknya seperti ini, lampunya udah diganti, misalnya. LED. Kemudian head unitnya diganti, ada roof rack. Ditambahkan tuh poin-poinnya. Maka perlu disurvei sebelum di-cover. Survei, udah diterima semua, dihitung preminya, dibayar, udah langsung on. Perlindungan udah ter-cover. Sehingga nanti waktu jalan udah aman. Jadi keadaan di jalan, apapun itu, akan ter-cover, termasuk tadi, penambahan asuransi. Kalau tambahin tadi, laptop, enggak ya. Itu beda. Itu beda di luar. Karena yang nempel di mobil kan. Kalau itu kan, kita membawa apa tadi. Maka contohnya, oh, bawa ternak gitu, bawa ayam gitu. Ada laptop, hilang ya. Itu enggak masuk di dalam situ. Tidak masuk ya. Nah, tadi itu kalau kita pasang roof di atas ya. Roof ini kan biasanya hanya pada saat-saat keadaan tertentu seperti liburan, baru ditambahkan. Nah, pada saat kita melakukan pembelian asuransi, preminya, ini belum ada roof. Kemudian, pada saat kita mau jalan, panggung ternyata ada bawa barang sehingga perlu ada roof. Nah, ini perlu kita laporkan lagi atau sudah jalan? Roof rack-nya yang dipasang, dilaporkan. Jadi, sebaiknya dilapor di depan saja. Karena sudah pasti kepasang. Katakanlah kita belum lapor, tapi kita sudah beli duluan. Tapi ini kan jangkanya panjang kita mau liburan. Begitu kita mau liburan. Lapor. Setiap pemasangan atau penambahan aksesoris, artinya kan apa di cover berbeda. Sekarang pasien mudi seperti ini, enggak pakai kacamata nih. Waktu Anda bergerada kan kacamata bisa dipakai atau dipakai jam tangan. Berarti kan ada penambahan. Sehingga kalau kita nanti cover, covernya komplit sesuai kondisi yang kita survei. Jadi, laporkan aja. Enggak nambah banyak kadang-kadang. Malah kadang-kadang enggak nambah prebi juga. Enggak nambah. Tapi dilihat dari, berarti kalau gitu dilihat dari nilai aksesoris yang kita nambah. Iya, nilai aksesorisnya dulu. Termasuk juga kalau kita nanti katakanlah tip yang sudah terpasang mereknya A. Nah, pada saat ini tiba-tiba kita mau ganti merek B. Harus diganti. Harus lapor. Ganti, kemudian kita lapor lagi. Harus lapor. Karena kalau sampai tadi head unitnya mereknya A. Kemudian diganti merek B. Jika ini terjadi sesuatu kan digantinya sesuai kondisi saat kejadian. Iya, sebelum kejadian itu apa. Makanya kalau standar, ya kita enggak akan tambahkan. Maka begitu penambahan head unit, ya kita nilai coverage-nya itu akan dinilai gitu loh. Jadi bukan diganti head unitnya ya, tapi kan coverage-nya senilai apa gitu. Misalnya head unit di cover senilai 3 juta gitu. Nanti seperti itu. Akan ditambahkan. Akan ditambahkan. Akan ditambahkan. Kalau ada sesuatu. Jadi setiap ada sekitar pergantian, ada penubahan sebaiknya dilaporkan. Harus dilaporkan. Sehingga juga pihak asuransi pada saat nanti ada jadi sesuatu untuk perlindungannya bisa di cover sesuatu. Sesuai dengan sesuai kondisi yang terpasang gitu. Termasuk tadi jenis-jenis penggunaan ya sebetulnya. Ini yang para penonton Bungsiam mungkin lupa gitu. Jadi kan penggunaan mobil itu kan macam-macam. Saat ini Bungsiam mobilnya digunakan yaudah untuk private atau pribadi aja. Tapi begitu berubah fungsinya menjadi direntalkan nih. Kan mobilnya Bungsiam banyak nih. Libuan direntalin gitu kan. Kemudian jadi kan digunakan untuk komersial. Nah kalau seperti itu harus lapor. Karena berbeda coveragenya. Risikonya menjadi berbeda. Ya nyatir kan bukan bukan pengawasnya Bungsiam nih tapi orang yang lain. Nah perubahan fungsi dari yang private atau pribadi ke komersial itu harus di endorse harus ditambahkan. Karena berbeda. Mobil direntalin untuk ojol. Nah itu lapor. Supaya nanti kalau terjadi sesuatu itu akan ter cover. Jadi lebih aman. Ya. Yang masuk dengan komersial apa gitu. jika kita menerima imbal jasa atas mobil tersebut ya artinya itu mobil digunakan untuk kepentingan bisnis atau komersial. Jadi harus dilaporkan. Itu yang teman-teman takutnya pada lupa nih. gitu ya. Nah untuk pelaporan ini berapa lama apa Iwan? Untuk yang perubahan fungsi tadi? Ya tinggal lapor aja. Oh tinggal lapor aja. Tinggal lapor aja. Bisa telepon bisa PWA juga mungkin atau langsung kunjungi. Karena kadang-kadang beberapa penambahan itu kan harus dilengkapi dengan dokumen gitu. Atau mungkin mobilnya berubah. Kayak tadi nambah haju ini kan harus kita lihat. Ya. Bener gak mereknya ini yang terpasang gitu. Kan harus difoto juga. Ya jadi sebaiknya emang mengunjungi ke kantor cabang atau garda center kita yang buka juga sampai malam. Yang terdekat ya? Yang terdekat gitu. Nah jadi dan ini berlaku di seluruh Indonesia BUN ya? Iya betul. Artinya kalau kita di Jakarta tiba-tiba kita keluar kota ada sesuatu yang risiko atau keselakaan gitu ya? Bukan keselakaan ada yang rusak sehingga kita harus ganti kan? Nah ternyata di kota tersebut tidak ada merek yang sama kan? Ini untuk kapan nih kasusnya ini? Enggak ini kasus untuk spare part atau yang pelet kata-kata yang udah berubah gitu kan? Ya makanya perlu dilaporkan. Sehingga kita juga merasa nyaman lagi. Nah tadinya kita di jalan ini kita ganti nih. Tapi di daerah itu gak ada pelet yang sama. Nah artinya pelaporan sejak kita mengganti itu. Betul. Harus diganti dilaporkan. Jadi ini takut miss ya teman-teman gitu. Aku tengah jalan sampai Semarang peletnya gue ganti karena aksesoris. Ya lapor harus. Harus dilaporkan bahwa ini peletnya saya ganti. Bukan tiba-tiba nanti diganti terjadi sesuatu kita ganti aja gak bisa. Harus sesuai kondisi yang tadi di awal waktu kita akad. Ini kan perjanjian nih. Aksesoris kan akad seperti apa? Perjanjian seperti apa? Nah kondisi itu yang kita cover. Jika itu berubah harus dilaporkan. Penambahan stories ataupun tadi perubahan fungsi harus dilaporkan. Pelaporannya berapa lama sejak kita memasang itu? Harus lapor aja langsung. Oh langsung aja. Jangan ditunda gitu. Masih yang ditunda ya. Karena waktu yang nama resiko kita gak pernah tahu kan. Tiba-tiba keluar dari ini ada sesuatu gitu. Jadi laporannya by phone sama atau tetap harus disurvey. Ada beberapa yang harus disurvey. Jadi gak semuanya bisa dilaporkan tapi pernah dibukti dong. Misalnya oh saya tambahin unit menjadi merek X mana buktinya apa misalnya nota pembelian. Kan harganya akan kita kalkulasi. Iya. Ya kan? Berapa nih gitu. Kemudian tadi barangnya betul gak terpasar disitu. Bukan di mobilnya saya tapi mobilnya Bung Syam yang memang di cover gitu. Jadi harus disurvey dulu. Laporkan aja. Begitu kita keluar kota ternyata disana ada orang yang bisa modifikasi ternyata oh ini ganti ini masuk pasang ini. Kan kadang kita ini gak sadar. Karena terbawa dari omongan temen kan. Oke. Ya ininya apapun ada perubahan di mobil dari waktu kita asuransi lapor. Supaya memastikan di cover secara utuh. Utuh. Oke. Baik Pak Iwan Sarasat udah jelas ya penonton juga udah jelas nih tentang asuransi jadi kalau ada penambahan gak susah ya Pak Iwan ya. Lapor aja. Cukup lapor aja. Lapor saja. Supaya ter cover lebih aman dan nyaman. Jadi untuk lapor ini sementara bisa by phone atau melalui website ya. Bisa. Bisa email bisa phone bisa WA kemudian bisa langsung datang. Nanti pasti diarahkan. oh penambahan ini kita perlu dokumen atau oh kita harus survei. Jadi nanti tergantung pada saat kita pelaporan. Betul. Itu ya. Betul. Dan 24 jam kok. 24 jam. Kita gak rasanya 1-500-1-1-2 dicatat ya. Oke. Terima kasih penonton. Mudah-mudahan nanti ini bisa meng-cover dan juga liburannya menjadi tenang jadi gak usah khawatir lah terhadap ini. Yang penting satu tadi itu adalah taat aturan lalu lintas. Betul ya. Jadi semua keliburannya aman nih akhir tahun. Ubuh-ubuh itu menyalip kan begitu di tol ambil bahu jalan. Ya kan gabung deh. Apalagi sampai berhenti ya. Ngambil foto-foto ya. Nah itu ya. Jangan sampai kita suka foto-foto nanti malah kita di foto. Masuk obituari. Jangan gitu ya. Oke. Terima kasih Boy Wan. Terima kasih Ibu Kusyam. Selamat liburan. Selamat. 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 Kita ketemu lagi tahun depan. Selamat tahun depan. Terima kasih.